Membukannya Jawa Tengah hari ini, sebuah catatan dari Akademika akan mengawali perjumpaan kita. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun bagaimana upaya kita untuk menjaga keberadaan tumbuh-tumbuhan yang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Berikut catatan Prof. Dr. Eni Swasirahayu dari Universitas Negeri Semarang. Selamat pagi, semangat pagi. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai mega biodiversitas terbesar di dunia. Bersama-sama dengan negara-negara lain, Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat besar. Keanekaragaman hayati ini meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Nah, tumbuh-tumbuhan di Indonesia itu tersebar di semua wilayah Indonesia. Mulai dari laut, pantai, hingga pegunungan, dan dari barat hingga ke timur. Hanya sayangnya, akhir-akhir ini beberapa jenis tumbuhan tertentu itu mulai langka. Bahkan ada yang cenderung punah. Nah, tumbuh-tumbuhan yang langka ini ada beberapa penyebabnya. Kemungkinan karena masyarakat kurang tahu manfaatnya. Kemudian yang kedua, sulit dikembang pihakkan atau membutuhkan syarat hidup atau habitat yang spesifik sekali. Nah, tumbuh-tumbuhan yang mulai langka ini perlu dilakukan pelestarian. Di Jawa Tengah itu setiap kota atau kabupaten sudah mempunyai satu spesies tumbuhan yang ditetapkan sebagai tumbuhan atau flora identitas. Nah, dari kajian penelitian kami, beberapa dosen di jurusan Biologi Universitas Negeri Semarang, beberapa tumbuhan identitas ini ada yang berlimpah, ada yang cukup keberadaannya, tetapi ada yang sudah sangat langka. Nah, tumbuh-tumbuhan yang sudah sangat langka inilah yang perlu untuk dilestarikan. Nah, pelestarian ini dapat dilakukan melalui informasi tentang manfaat tubuhan ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat mau untuk membudidayakan. Kemudian yang kedua, membantu untuk mengembangkan cara perkembang pihakkan. Dan yang ketiga, memberikan peluang atau tempat untuk melakukan pelestarian. Nah, pelestarian di sini dapat dilakukan di lapang dalam bentuk kebun raya atau dalam bentuk kebun plasma nutfah, tetapi bisa juga dilakukan di laboratorium. Nah, untuk itu, laboratorium kultur jaringan itu dapat menjadi salah satu tempat pelestarian tumbuhan secara in vitro. Untuk dapat mengembangkan pelestarian tumbuhan secara in vitro, dibutuhkan penelitian yang cukup panjang, mulai dari cara memperoleh eksplan atau bahan yang dilestarikan, kemudian mengembangkan medium dan kondisi lingkungan yang cocok. Nah, dalam memperoleh tanaman sumber eksplan, ini kami kadang-kadang mengalami kesulitan, karena tanaman ini sudah sangat langka. Nah, dalam hal ini kami sebenarnya membutuhkan kerjasama dari pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin dinas lingkungan hidup, untuk dapat setidaknya memberikan informasi mengenai keberadaan atau tempat tumbuh tanaman-tanaman yang langka ini. Hanya sayangnya beberapa daerah tertentu itu partisipasinya belum optimal, sehingga kami harus menelusuri sendiri di mana ini tanaman itu berada. Tanaman yang langka ini memang perlu dijaga untuk beberapa hal, yang pertama adalah untuk kelestarian plasma nutfah itu sendiri. Mungkin suatu tanaman tidak bermanfaat secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi dapat menjadi sumber gen yang menguntungkan kalau itu disilangkan atau dijadikan sebagai sumber gen pada rekayasa genetika untuk tanaman yang lain, yang sudah diketahui manfaatnya. Jadi seperti yang diketahui di kalangan biologi, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas tanaman itu adalah melalui rekayasa genetika, yaitu penyisipan gen yang mengendalikan karakter yang menguntungkan ke dalam tumbuhan lain yang sudah dibudidayakan, agar tumbuhan ini lebih banyak sifat unggulnya, seperti itu. Nah tanaman yang langka ini sering sekali mempunyai genetik yang menguntungkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Banyak sekali tanaman-tanaman yang langka, itu karena masyarakat enggan membudidayakan, dan ini akibat dari ketidaktahuan mereka terhadap manfaat tanaman itu. Padahal dari hasil penelitian yang dipublikasikan di berbagai jurnal internasional, banyak tanaman-tanaman langka yang ada di Jawa Tengah ini sebenarnya berpotensi sebagai tanaman otak. Misalnya pohon kendal, kemudian pohon bidara, pohon kendal dari Kabupaten Kendal, pohon bidara dari Tegal, kemudian ada Serigading dari Pemalang, ada lagi Melati Gambir, ini dari Pekalongan, ada lagi Rejasa dari Kota Salatiga, ini langka karena masyarakat belum paham manfaatnya. Harapan saya bahwa plasma nutfah tubuhan asli Indonesia itu jangan sampai punah, sehingga perguruan tinggi bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat umum, itu harus bau-membau dalam mencanangkan program pelestarian tumbuhan khas atau tumbuhan lokal daerah dari seluruh Indonesia. Kultur jaringan dalam hal ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengembangkan cara perbanyakan dan pelestarian tumbuhan. Saya Prof. Dr. Eni Suwarsi Rahayu, staf dosen di jurusan Biologi FMIPA UNES, yang konsen terhadap penelitian-penelitian yang berkait dengan tumbuh-tumbuhan, khususnya tumbuh-tumbuhan khas Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Tanpa tumbuhan, manusia tidak bisa hidup. Oleh karena itu, keberadaan tumbuhan harus dijaga oleh semua lapisan masyarakat, baik pemuda, orang tua, masyarakat pendidikan, maupun masyarakat umum. Selamat pagi, semangat pagi. Terima kasih telah menonton!